25 persen, ketiga baru biasanya ke tujuh, ke enam, ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, kita bangun di... Disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa. Untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka kesan. Kalau, supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya ke tujuh, ke enam, ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang, Hasundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan.